Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat datang kembali di channel Sonar Studio Channel yang membahas desain rumah impian, minimalis dan modern Di video kali ini kita akan membahas perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan desain dan dekorasi kamar tidur Di video Sonar Studio yang satu ini Karena banyak dari teman-teman menanyakan detail dan rincian biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan kamar tidur seperti ini Oke langsung saja kita bahas satu persatu perkiraan biaya yang akan dibutuhkan Meja yang digunakan pada desain kamar tidurnya adalah menggunakan plywood atau triplex dengan ukuran 18mm Dengan ukuran kurang lebih 100x50 cm Sistem pemasangannya langsung dihubungkan dengan tembok dan tangga tempat tidur Dan juga bisa menggunakan bantuan siku Untuk harga per lembarnya Playwood ukuran 18mm ini ada di kisaran harga 150 ribuan Dengan ukuran 122 cm x 244 cm Dan yang digunakan untuk meja hanya kisaran 1 per 5 dari bahan plywood Jadi untuk meja berada di kisaran harga 50 ribuan Dan sudah sama siku dan juga cat pelapis jika dibutuhkan Kemudian untuk kursinya sendiri menggunakan kursi kantor Dengan kisaran harga ada di angka 650 ribuan Tergantung merek dan juga toko pembelian Untuk lampu hias yang digunakan Kalian bisa membeli LED tumbler dengan bentuk apa saja yang kalian inginkan Dengan kisaran harga di angka 80 ribuan Tergantung panjang model dan toko Tanpa kalian membelinya Rak buku yang digunakan pada desain kamar tidur ini Ini adalah menggunakan rak buku yang umum dijual Dengan kisaran harga 120 ribuan Dan kalian akan sangat mudah untuk mendapatkan rak buku seperti ini Karena sangat banyak yang jual Terutama jika tempat kalian dekat dengan tukang kayu Untuk penutup jendela Di desain kamar tidur kali ini Sena Studio memasang tirai seukuran jendela Yang bisa kalian dapatkan di kisaran harga 150 ribuan Tergantung toko dan bahan yang digunakan Untuk alternatif lainnya Kalian bisa menggunakan Gordon Karena lebih gampang dan mudah didapatkan Dengan kisaran harga yang sama Yaitu di 150 ribuan Pada ambalan kamar tidur seperti ini Kalian bisa menggunakan triplex 18mm Sama dengan bahan yang digunakan untuk pembuatan meja Yang jika diperkirakan harga untuk satuan ambalannya Bisa mencapai 25 ribuan Jadi untuk dua ambalan disini Ada di harga 50 ribuan Selanjutnya untuk pembuatan meja 9 Merupakan furnitur yang paling besar Harganya dibanding dengan furnitur lain Pada desain kamar tidur ini Pembuatan meja 9 Bertahap dari kerangka Alas tidur Hingga tangga yang pada desain kamar tidur kali ini Sekaligus dijadikan sebagai space penyimpanan Dan lemari mini Untuk pembuatan kerangka dengan bahan kayunya sendiri Membutuhkan kisaran harga 300 ribuan Untuk alas tempat tidur Menggunakan plywood 18mm Satu lembar Dengan harga 250 ribuan Pelakon meja 9 Menggunakan triplex 5mm Dengan harga 80 ribuan Pembatas tidur Menggunakan bahan kayu Dengan kisaran harga 100 ribuan Dan untuk penggunaan cet warna Bisa kalian dapatkan di kisaran harga 60 ribuan Selanjutnya untuk tangga Dengan beberapa space yang dipakai Hampir 90% menggunakan bahan plywood Dengan ukuran 18mm Yang jika ditotal bahan yang digunakan Terdapat kurang lebih 3 lembar plywood Sehingga harga untuk pembuatan tangga Ada di kisaran 750 ribuan Dan total untuk pembuatan desain meja 9 Untuk kamar tidur ini adalah 1.540.000an Pajangan pada kamar tidur Bisa kalian buat sendiri Dengan membeli frame foto Dengan ukuran yang cukup lebar Atau kalian bisa custom ke tukang kayu Dengan ukuran yang kalian inginkan Sedangkan untuk gambar atau lukisan Kalian bisa cetak sendiri Mengikuti ukuran frame yang sudah dibuat Untuk harga pembuatan frame Dan percetakan gambar Kalian bisa dapatkan di kisaran harga 70 ribuan saja Untuk detail sudah kita hitung bersama Dan untuk total perkiraan biaya Yang dibutuhkan untuk desain kamar seperti ini Ada pada tabel berikut Jadi total perkiraan biaya Yang akan kita butuhkan Untuk desain kamar tidur seperti ini Adalah berada di kisaran 2.710.000an Dan harga tersebut belum dihitung Dengan biaya jasa tukang yang kita gunakan nantinya Sebelum mengakhiri video Buat kalian yang ingin desain kamar Menjenis seperti ini Kalian bisa tonton video-video desain lainnya Pada channel Sana Studio Dan untuk kedepannya Akan lebih banyak lagi desain kamar 3D Dengan jenis seperti ini Jadi pastikan kalian subscribe Untuk mendapatkan update informasi desain Terbaru dari channel Sana Studio Sekian video kali ini Semoga dapat membantu kalian Dalam menghitung perkiraan harga Pembuatan kamar tidur Kita akan bertemu lagi di video lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax